Hai Assalamualaikum apa khabar hari ini aku akan review tiga jenis produk blogger kira batangan nah dia punya produk tuh makanan-makanan homemade antaranya yang pertama nih Coco jar-gojar kedua spicy crunchy Celtic konflex nih dan yang ketiga popis mantul oke yang pertama aku akan yang ini kita taruh tepi oke oke sekarang yang pertama kita review dulu ini Coco jar disini dibaca Coco jar homemade with heart mantap pasti ketagi goncang gaul sebelum makan anda percaya bismillah tuh goncang dulu jadi kita goncang dulu lah kita goncang dulu kita makan tapi sebelum kita makan kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allah gua okey oke kita goncang dulu ya 8 jam 2 kita buka buka kita ambil sudu udah Bismillahirrahmanirrahim dia yang rice sama coklat dia punya coklat itu tidak terlalu manis sedap dan tidak ketong kaki jenisnya macam ini rice nya macam nah ini sedap 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 dimakan kalau mereka menonton TV ya layar youtube so ialah biasanya begini budak-budak sekolah suka makan tapi ini okelah dia tidak terlalu manis nanti saya bagi link nombor telepon sama IG nya ini kalau mau kontak dimana mau beli di sini ada nanti saya akan bagi nombor whatsapp nya dan di link description sama FB ok lah tahniah keluarga kena batang kalau boleh buat begini ok ok seterusnya kita akan review ini pula ini ini apa namanya ini spicy crunchy salted egg cornflakes ini homemade ini homemade 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 oh dia ada kawin kari dan ee dulu hmm Bismillah hmm 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 kita rata dengan bersama wih 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 dia kalau tidak terlalu pedas dia tidak terpuasin mana rasanya plein hmm ada kombinasi cerah dia macam buat uji kaji kali kalau di rumahnya dia buat apa dia pandai buat uji kaji untuk campur rasa pedas lada sama campur daun kari dan telur asyik jadi jadilah begini ini sedap dia macam kalau kau makan rasa semangat kalau macam kau lemas-lemas suara kau makan, kau akan terus semangat sebab yang rasa pedas sama asin itu kasih bangkit semangat nah terus kasih fresh setiapnya maksudnya dalamnya yang selalu orang buat kui ada kan kalau ada orang itu bahan dia pakai terus aku makan begini biasanya kuih yang kompleks kita selalu makan yang kuih kompleks kan yang tak madu nah itu saya selalu makan tapi ini ada ada variasi bijaklah orang yang buat ini oh di sini ada nomor whatsapp sama ig nya nanti aku letak di description jadi kamu kalau mau yang ini kamu boleh tempatlah sama yang penjualnya jadi senang oke kita sambut produk mantap sedap tahniah juga untuk pembuatnya kamu mantel oke sekarang produk yang terakhir yang kamu tunggu tunggu rahasia ini dia kotak putih tanpa tulisan apa-apa tapi dalamnya inilah dia copia mantel oh hi guys mantel tuh ini dia punya rasa ada oreo sama coklat ini lokal produk dari bukit garam rasa dulu ah perasaan coklat dulu hmm coklat kulitnya kulit popia intinya pisang yang masak enam lah manis di luar manis di dalam ada ada keraci kerancil bijak bijak i dia punya rasa coklat kan? dia bukan yang coklat telapau manis tuh enggak dia yang apa yang sedap lah yang bermanis ditegak sesuai lah kalau mau makan begini enggak tahu coklat apa doang pakai oke sekarang oreo yang apa popis mix jadi dua lah oreo sama coklat kalau kamu mau popis coklat coklat yang kamu dapat kalau kamu mau oreo kalau kamu mau popis oreo oreo coklat yang kamu dapat enak gitu enak 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 nanti aku bagi nombor telepon penjualnya di deskripsi ku jadi ga membolehlah paksa betul 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 mantul mantap kamu yang buatnya Oke ini nanti aku siap silah Oke jatah tepi Oke begitu siap review makanan untuk kali ini nanti kamu kalau mau cuba tadi tiga-tiga makanan tu kamu konteks ya nombor di deskripsi ku jadi kita sama-sama support kita punya lokal produk nah orang punya produknya pun bukan kalin-kalin sedap next time aku akan review lagi beberapa produk makanan lokal daerah Kinabatangan kamu tunggu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh